Assalamualaikum, hai teman Enak Kembali lagi sama kita berdua Di video kali ini kita mau makan Yang spesial requestan dari teman-teman juga Ini ada fire flying chicken Dari Ricis Bener banget, kemarin kita udah nyobain yang geprek bensu Dan sekarang kita cobain yang Ricis Dan kayaknya agak sedikit berbeda Dari si geprek bensu ya Kalau Ricis ini tuh ada yang Pedesnya gitu loh Ada yang pedes sama ada yang non spicy gitu Terus ini tuh sebenernya udah dari beberapa Bulan yang lalu adanya tapi baru sempet Nicipin, pas awal-awal itu lumayan susah gitu loh Kak Dan ini sih kalau menurut aku ordernya tuh Lumayan cepet dibandingkan si geprek bensu Kalau geprek bensu harus nunggu Sekitar 30 menit Sebelum mukbang, kita mau kasih tau kalian Salah satu hair care yang lagi kita pakai Dan asli ini tuh ngaruh banget di kita Epeknya bagus banget Selain wangi, ini tuh mengatasi semua permasalahan rambut kita ya deh ya Apalagi rambut kita berkerudung Gampang banget lepek Terus bau juga gitu loh Pokoknya gampang banget bermasalah Ini dia hair care dari Scarlett Yordanian Sea Salt Shampoo yang warna biru Dan Yordanian Sea Salt Conditioner yang warna pink Kita itu udah beberapa minggu yang lalu pakai dua produk ini Karena dua produk ini tuh bener-bener membantu semua permasalahan rambut kita Apalagi kita kan sehari-hari berkerudung Jadi rambut itu cepet banget Lepek Mudah berkeringat Bau Bau apek Kemudian gatal karena ketombe dan rontok Rontoknya itu tipe rontok yang udah bener-bener parah banget Karena setiap kali sisiran itu bisa Dapat satu genggaman rambut yang rontok Nempel di mana-mana Di bantal Di kursi Pokoknya di setiap sudut ruangan itu pasti ada aja rambut yang jatuh Kita udah gak semangat lagi buat merhatiin kesehatan rambut Saking stresnya sama masalah rambut kita ini Tapi setelah kita mengenal dua produk dari Scarlett ini Kita tuh jadi semangat buat memperhatikan kesehatan rambut kita Karena selain dari wangi Ini tuh membantu semua permasalahan rambut kita Bener banget apa yang dibilang kakak Kedua produk ini Baik yang Jordanian Sea Salt Sampo Maupun Jordanian Sea Salt Conditioner Memiliki kandungan berupa Sea Salt Yang bisa menyerap minyak berlebih pada kulit kepala Membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala Serta membantu membuka kutikel rambut Sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik Dua produk ini juga memiliki segudang manfaat Dimana bisa mengontrol kadar minyak berlebih pada kulit kepala Membersihkan kulit kepala Menguatkan akar rambut Memberikan polumen pada rambut Mencegah rambut rontok dan bercabang Merehatkan folikel rambut dan kulit kepala Serta membuat rambut lebih berkilau Aku juga suka banget sama packagingnya Ini tuh berupa botol plastik Dan tutupnya itu pake klip Jadi aman banget Kalo dibawa traveling pun super aman banget Gak akan tumpah-tumpah di tas Untuk cara pakenya juga gampang banget Seperti kalo misalkan kalian keramas pada umumnya Kalian harus basahin terlebih dahulu rambut menggunakan air Kalo udah basah tuangkan Yordanian sea salt shampoo ini secukupnya aja Karena dikit aja busanya udah berlimpah Kalian tinggal pijat kulit kepala secara halus Dan terakhir bilas menggunakan air hingga bersih Selanjutnya kita pake kondisioner Tuangkan Yordanian sea salt conditioner secukupnya aja Ratakan hingga ujung rambut Pijat-pijat juga Diamkan beberapa saat Dan terakhir bilas juga menggunakan air hingga bersih Aku itu paling suka sama feeling After pemakaian dua rangkaian produk ini Soalnya rambut terasa lebih berkilau Lebih mudah diatur juga Lebih lembut, wangi dan juga nyaman Walaupun aku menggunakan hijab seharian Pokoknya anti lepek-lepek Jadi buat temen-temen nih yang punya permasalahan rambut Yang sama kayak kita berdua Aku rekomenin kalian buat pake rangkaian produk ini Untuk link pembeliannya nanti aku bakal sertain di description box Aku pastiin juga kalian belinya itu harus di official store Ini tuh bisa kalian cek juga keaslian produknya Karena ada hologramnya Harganya untuk per itemnya itu Rp75.000 Produk ini juga bisa dipake untuk Nak usia 13 tahun ke atas Ibu menyusui pun bisa aman banget Ibu hamil juga aman banget Jadi gak usah ragu lagi buat pake produk dari Scarlet ini Karena udah BPOM juga Yang mau order yuk cus buruan langsung order Eits sekarang kita mau lanjut mukbang dulu Sebelum makan kita berdoa dulu Amin Mari makan Aku mau minum dulu deh Sapa aku juga mau minum dulu Seger banget Seger banget Dan ini Ayamnya agak kecil ya Kalo dibanding geprek bensu sih lebih gede Geprek bensu Ininya dulu kali ya Pahanya dulu Kayak nikahan Dalamnya isi ya Aku masih panas Juicy gitu loh Eh kok aku sedikit sedih Bismillahirrahmanirrahim Wow Lembut banget Berair gitu loh Dalamnya Atau mungkin karena panas Terus kebungkus gitu loh Dalamnya kurang kering sih ya Basah gitu loh Oke sausnya Pake saus Dek lagi Eh ini ya Tapi kecil banget sayapnya deh Dek Tepuk Dek Da Dek 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 Sampai jumpa di video selanjutnya tapi ini kalau ayamnya kecil kayaknya kalau bulat 4 atau 5 orang bakalan kurang gitu gak sih? kayaknya cukup buat bertiga aja dan ini tuh tepungnya gak terlalu tebal tepungnya gak terlalu tebal dan aku mau makan ini dulu kulitnya kulitnya cacol kesini wow wow mantep ya cacol sausnya mudah nangis? mudah panas, nasi panas? nasi panas itu apanya ya kak? ini ya pahak aku paling suka tekstur daging yang kayak gini enak ya? pake saus walaupun dalemnya gak terlalu kering tapi enak gak yang bikin enak gitu lah gak berasa anjir apa lagi kan ini yang pedas jadi enak kakak kan nangis? enggak aku nangis doang karena menurut aku ini pedasnya tuh di luarnya aja deh emang dalamnya gak terlalu gitu ya gak terlalu nyerep sampai dalam udah mau abis dong gak kerasa gitu loh karena ayamnya kecil kan kalo aduh geprek benzo kemaren gede ya gede kita gak sanggup buat ngabisinnya aku lebih suka pake si saus ini sih saus sambal gitu biar livin petis ya aku ribu banget sama air mata lebih enak di pakein sambal itu kalo ini agak manis-manisnya gitu tapi enak aku suka nangis terus nangis terus pedas aku ribu banget pengen sausnya lagi sama enak terus terus dengan harga seratus puluh ribu worth it gak sih worth it gak mayan walaupun kecil tapi enak pedas liat airnya airnya letas-letas gitu lebih suka lebih suka yang ada tulangnya itu lah enak lama-lama tinggal dikit lagi dong nangis ya nangis ya nangis ya nangis ya nangis tulang-tulangnya enak banget kalau misalkan ayam tertuju pilihan pertamanya itu lebih ke daging atau yang ada tulang-tulangnya gitu sih paha aku paha atas paha nggak ada tulangnya tapi sedikit sama kalau dada asa gimana gitu ya serat-serat gitu loh tekstur dagingnya beda daging semua dada aku gak terlalu suka sama aku juga gak terlalu suka dada lebih suka tulang-tulang kayak gini alhamdulillah kenyang banget nikmat enak walaupun ayamnya agak kecil dibandingkan bensu tapi kalau dimakan berdua itu lumayan kenyang untuk bertiga juga kayaknya masih bisa lah ya tapi kalau untuk 4 atau 5 orang kayaknya gak akan kenyang deh kalau kurang puas gitu gak sih soalnya dagingnya kan bakal kecil kebagiannya kayaknya kurang ya kalau berempat kalau berempat soalnya kalau misalkan pakai nasi pun cuma dikasih 3 nasinya gitu ya kayaknya ini porsinya buat bertiga buat bertiga kalian yang penasaran gimana rasanya kalian harus cobain dan ini tuh enak banget apalagi yang pedas mantap sampai nangis dong kita juga aku sampai berkaca-kaca saking pedasnya dan pedasnya itu lama-kelamaan jadi pedas gitu jadi pelan-pelan-pelan-pelan pelan-pelan tapi pasti kayak apa ya cukup sekian video dari kita buat kalian yang suka video ini jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian biar channel youtube kita makin berkembang dan kita semakin semangat lagi dalam buat videonya buat teman-teman juga yang mau kasih komentar kritik ataupun sarannya boleh banget langsung aja komen di bawah atau DM ke Instagram kita hatur luhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you teman selamat menikmati selamat menikmati